Gak terbayang kalau saya sebagai nanti menjadi seorang membisnis, sebenarnya sih cita-cita saya adalah hanya ingin menjadi seorang UMKM yang baik seperti itu saja, cukup untuk kemanfaatan bagi sesama, tidak ngeteh berwarna coklat saja ya, tapi ngeteh biru juga ya, teh biru juga bisa, tidak hanya coklat teh itu tidak hanya coklat yang biru juga bisa, malah lebih cantik ya bu terlihatnya, lebih bermanfaat juga insya Allah. Halo, selamat datang di UMKM, kembali lagi dengan saya Dili Auriza di podcast UMKM Talks. Nah, hari ini saya sudah ada di rumahnya Ibu Siti Kumala, salah satu binaan kami di CSR Sinar Masleh Bidang Ekonomi, khususnya pada SMUMKM Center. Nah, Ibu Kumala ini punya produk bisnis. Itu produk teh yang berbahan dasar dari bunga telang nih, teman-teman udah bisa lihat di belakang kita, background video kali ini nih udah langsung ada tanaman bunga telang nih, jadi memang Bu Kumala ini memproduksi produknya, teh dari bunga telang ini memang dari penanamannya juga Ibu yang melakukan sendiri. Jadi, dari awal sampai akhir, Ibu yang memproduksi sendiri makanya menarik banget kan, ikutin terus podcast kita hari ini. Langsung aja kalau gitu kita sapa dulu Ibu Kumalanya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Semoga teman-teman yang denger podcast hari ini juga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, Ibu kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu tentang proses bisnis Ibu gitu dari awal Ibu mulai berbisnis. Kalau boleh tahu kenapa Ibu memutuskan untuk berbisnis dan kenapa berbisnisnya ini dalam bentuk teh bunga telang? Ya, langsung saja ya Trita ya. Awalnya itu sih sebenarnya ketidaksengajaan. Oh, enggak sengaja. Dan ketidaksengajaan tersebut menjadi suatu keingintauan gitu loh. Jadi, kenapa saya mampu? Sebenarnya enggak, enggak. Tidak ada, pertama itu enggak ada keinginan untuk aku mau berbisnis ini. Jadi, pertama kali pada saat tahun, sekitar tahun 2019, itu saya risen. Ya, risen untuk dekat dengan keluarga, kemudian memang juga ada keinginan untuk mendekatkan diri gitu ya. Mendekatkan diri pada sang halik tentunya dan ada protes nih dari anak saya tuh. Untuk sekiranya Ibu bisa ada di rumah untuk bisa menemani saya katanya gitu. Enak banget nih kalau aku pulang sekolah, kemudian aku ketuk pintu, ucap salam. Yang buka pintu adalah Umi dan mengucapkan Walaikum salam gitu. Itu sih sebenarnya sangat, kata-kata yang sangat apa ya? Menyentuh ya? Menyentuh gitu. Akhirnya, dengan berbagai alasan tadi, saya risen dari tempat kerja. Kemudian, saya berusaha untuk dekat dengan komunitas lingkungan ya. Saya pernah tinggal dulu di negara Jepun. Saya terkesan dengan negaranya yang bersih tersebut ya. Dan saya suka melakukan pemilihan sampah gitu. Kemudian, saya terinspirasi, oh iya kenapa tidak ya gitu. Kita mencari teman-teman yang mungkin mempunyai keinginan yang sama gitu ya. Untuk lebih dekat dengan lingkungan. Akhirnya, kita membentuk suatu komunitas yang namanya ban sampah gitu. Nah, pada saat itu, ada kegiatan nih yang dilakukan, yang ditelenggalkan oleh DLH untuk proses pembuatan media tanam, pembuatan kompos ya. Nah, kemudian di salah satu segmen tersebut, ada yang membawa pembina tadi membawa tanaman kecil nih, sekitar 20 sampai 14 cm, kali tidak salah ya. Itu, ini adalah benih gitu. Benih bunga yang bunganya bagus banget, punya manfaat yang baik gitu. Wah, saya tertarik tuh. Dia memberikan kepada saya, kemudian saya ingin tahu yang seperti apa bunga tersebut. Katanya sih, bagus untuk mata gitu. Terus, akhirnya saya pelihara. Saya tanam, sampai akhirnya tumbuh kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan, menjadi tanaman yang besar. Dan mulai muncul bunganya gitu. Oh, ini tah gitu. Terus, saya cerceng-cercing nih. Saya cerceng-cercing, oh manfaatnya bagus banget gitu. Kalau zaman dulu memang digunakan untuk menjerikan mata ya. Nah, saya cerceng, ah nemu nih. Dia bisa digunakan sebagai pewarna alami. Kemudian bisa juga dibuat minuman. Waduh, kenapa tidak? Saya ingin tahu nih rasanya gitu. Terus, akhirnya, eh ternyata, bibit tersebut, tanaman tersebut itu, bunganya itu banyak. Dan tiap hari itu selalu muncul. Berbunga ya? Oh, oh. Saya selalu panen tuh tiap hari. Seneng dulu tuh, seneng banget ya. Besoknya muncul lagi, muncul lagi gitu. Pada suatu hari, saya tuh mencoba untuk tidak menanam. Eh, sorry. Tidak memanen ya. Muncul tuh polong-polongnya tadi. Nah, jadi ternyata polong-polong tadi cepat juga menjadi polong-polong yang coklat gitu. Dan akhirnya, saya coba untuk ditanam banyak gitu ya, untuk menjadi bibit-bibit. Kemudian, nah bunganya ini yang sudah banyak tadi, saya keringkan. Waktu itu saya mengeringkannya dengan alami, dengan matahari gitu ya. Terus, sampai benar-benar kris-krias gitu loh. Terus, saya coba, aduh enak banget gitu. Apalagi ditambah dengan apa namanya, bahan-bahan empon-empon yang lain gitu. Terus, saya beritahu nih, teman-teman, tetangga-tetangga gitu. Ada yang suka, ada yang, ih, apa sih kok teh warnanya biru gitu ya. Tapi, akhirnya, saking banyaknya gitu, dan ada yang suka juga ya, itu mulai PO gitu. Terus, semakin banyak. Tapi, dalam masa itu, loh, kalau kita nggak pandai, nggak bagus sinar matahari, dia cepat sekali, apa namanya, berjamur. Seperti itu. Terus, saya cari-cari lagi, cara-caranya seperti apa, sampai akhirnya juga, menemukanlah tekniknya. Seperti itu. Jadi, ah, kenapa tidak ya, ini kita coba dijual gitu. Karena banyaknya, terus saya coba titip-titipkan gitu. Ada PO juga, seperti itu. Jadi, berarti awal mulanya nih, bu, karena tadi dekat dengan komunitas lingkungan juga ya, bu. Ibu, berarti punya ketertarikan dengan alam, lingkungan gitu ya, bu. Makanya di rumah ibu nih, rame banget, tanaman-tanamannya banyak gitu. Terutama ini bunga telang yang jadi, inovasi, jadi peluang usaha, jadi peluang bisnis yang menghasilkan juga ya, bu. Menarik banget, teman-teman. Jadi, ternyata bunga telang yang teh, yang warnanya cantik ini punya segudang manfaat nih. Ibu bisa cerita juga manfaat yang tadi, selain yang tadi udah ibu sebutkan, apa aja sih, bu, manfaat dari bunga telang? Ternyata banyak ya. Saya mencoba untuk mencari di referensi gitu, kebetulan ada banyak referensi sih ya, sebagai memperbagi metabolisme tubuh, kemudian juga sebagai antioksidan tentunya ya, kalau sudah ke antioksidan itu pasti bagus lah ya, insya Allah ya. Kemudian anti, anti apa ya? Diabetes. Nah, diabetes ini karena kenapa? Sebenarnya banyak manfaatnya juga, sebagai bagus untuk kulit, kemudian untuk mata gitu ya. Anti diabetes, apa namanya? Mencegah. Diabetes, untuk anti diabetes ini karena apa? Karena ternyata dalam beberapa referensi ya, itu lebih banyak sih, manfaat-manfaat lainnya, tapi itu memang perlu uji coba-uji coba ya, tapi saya bukan kapasitas saya untuk bicara seperti ini ya, saya hanya mencarik, apa manfaat yang lebih dekat dengan bisnis saya gitu kan? itu ternyata dapat mengontrol gula darah. Gula darah di tubuh kita, otomatis kan ada hubungannya dengan baik banget untuk orang yang diabetes tadi. Indonesia ini termasuk negara yang penderita diabetesnya banyak ya, Bu. Jadi, untuk teman-teman untuk menghidari diabetes nih, cocok banget minum teh bunga telang, karena bisa mengontrol gula darah tadi gitu. Setelah itu juga buat perempuan-perempuan nih biasanya, mau menjaga kulitnya ya, Bu. Ini juga bagus perawatan kulit, jadi bikin glowing kalau bahasa sekarang ya, Bu. Anti obesitas juga loh. Oh, anti obesitas. Cocok buat yang diet-diet ya, Bu. Bagus untuk terserahkan juga. Ini manfaatnya banyak banget, karena memang sekarang ini ya, karena udah makin banyak penyakit gitu ya, Bu. Orang-orang tuh udah banyak makan asupan-asupan yang mengandung jadat kimia gitu. Orang sekarang udah balik lagi ke alam, ke herbal-herbal termasuknya produknya ibu juga. Anti oksidan tadi ya. Produk ibu juga, saya lupa nih nyebut nama brand-nya, Bu. Nama brand ibu kan Our Herb ya. Itu asla katanya pasti dari herbal tadi kan, Bu ya. Yang udah di bahasa Inggris itu herb. Jadi memang semuanya produknya alami, dan bahkan ibu juga menanam sendiri, jadi hijienisnya terjamin gitu. Insya Allah. Ibu, boleh cerita nih, Bu, gimana proses penanaman bunga telang ini? Kalau ibu kan pasti organik ya, Bu. Nah, itu gimana prosesnya, Bu? Iya. Kita nggak pakai pesticida, kemudian nggak pakai jadat kimian lain ya. Yaudah, kita tanam saja, kita benih, kita bikin dari biji-bijinya yang mudah juga kita dapatkan di pohon tersebut. Kemudian kita sebar, dan memang tidak semuanya jadi ya. Yang jadi, kita tanam gitu. Saya juga punya lahan sedikit, di daerah sana gitu, saya tanamin juga. Tapi, Insya Allah, dengan ada di kebun saya, ada di atas juga, ada di belakang juga itu, sudah memenuhi ya, untuk bisa, karena setiap hari saya melakukannya gitu. Saya surah setiap hari, dan memang prosesnya itu, tidak sembarangan. Kita petik, kemudian kita ambil. Saya punya contohnya nih, sebenarnya ada dua macam nih, ada dua macam, bentuk nih. Yang ini tunggal, yang ini ganda nih. Oh, beda ya, Bu. Beda. Pohonnya beda juga? Sama sih, betulnya. Di sini tuh, dia ada dua macam ini, gabung gitu, karena di situ saya menanamnya banyak, beberapa pohon. Tapi saya lebih suka ini, kenapa? Karena dia punya, kelopak yang banyak ini. Jadi lebih bagus kelihatannya ya, Bu. Dan saya biasanya, nah, saya ambil, ini ya, meskipun belum ada kajian tertentu, dampak dari ini. Memang ada sih, kemarin, mengatakan bahasanya, mengkonsumsi ini, aku agak pusing, agak ini gitu. Ya, itu kan memang, belum ada penelitian yang detail ya, kenapa penyebabnya gitu ya. Karena memang apapun, yang kita konsumsi berlebihan kan, ada dampaknya juga. Teh saja, teh coklat saja, kalau kita sering mengkonsumsi, itu juga akan tidak baik untuk tubuh. Seperti itu. Dan nanti, dari tanaman ini, akan kita keringkani. Keringkan, enggak asal ubrek saja gitu, enggak. Kita tata-tata dengan baik gitu, agar mendapatkan, apa namanya, hasil yang baik juga. Meskipun, saya juga mempunyai, alat pembantu saya, untuk mengeringkan, tidak hanya matahari. Kalau gini kan, saya enggak bisa, mengeringkannya ya. Saya ada, mesin pengontrol, gitu. Mesin pengontrol, untuk mengurangi kadar airnya saja. Yap. Ini juga bisa dimakan langsung. Masih seger-seger banget, tadi pagi ya, Bu? Tadi pagi sengaja nih, tidak saya rapikan. Supaya bisa display. Kalau untuk perawatannya sendiri, Bu gimana? Perawatan pohonnya disirang? Sangat mudah. Dengan air biasa, kalau pun mau, ya kasih. Saya pakai eco-enzyme. Oh, pakai eco-enzyme. Juga air lindi. Saya juga bisa, saya membuat air lindi dari pupuk cair ya, dari sampah organik. Seperti itu. Jadi memang semua prosesnya organik, enggak ada tambahan zat lindi, jadi aman. Insya Allah aman untuk tubuh kita ya, teman-teman. Tadi juga kata Ibu, proses perawatannya sangat gampang, hanya disiram dengan air biasa, juga sudah cukup. Dan tambahannya tadi, bisa eco-enzyme atau air lindi juga bisa. Nah, terus ini kak, tanaman ini kan sebenarnya tanaman merambat dan, apa ya, apa sih namanya, semak-semak gitu loh. Semak-semak. Dan dia kadang-kadang bisa merangas, merangas seperti itu tuh. Nah, gitu. Terus, dia punya ranting yang kering-kering kayak gitu. Nah, itu biasanya kita perbaiki. Kita regenerasi dengan kita ambil, kita potong-potong seperti itu. Ya, enggak apa-apa. Kalau kita ambil, bukan berarti dia akan mati, enggak? Hanya untuk meregenerasi, batang-batang ranting-ranting tadi untuk tumbuh kembali. Gitu. Ya, menarik banget ya, bisa bercocok tanam di kebun sendiri, di rumah. Jadi, selain itu juga bisa jadi, buat me-time juga buat Ibu ya, karena sambil mengurus kebun tuh kan, ngeliat yang hijau-hijau jadi seger lagi ya, Bu. Insya Allah. Terus, kita lanjut lagi ke proses produksinya. Ini setelah tadi dikeringkan, terus selanjutnya sampai menjadi seperti ini nih, Bu, kemasan ada yang di dalam ini kan sudah pakai dalam bentuk sasetan gitu ya. Nah, itu prosesnya sampai ke tahap ini gimana, Bu? Jadi, saya punya store, apa tempat menyimpan bahan-bahan daripada keringan bunga telang ini. itu sudah kakak bisa lihat gitu ya, ada toples-toples ya, serak seperti itu. Yang saya akan tuliskan, ini dipanen dari bulan A, bulan misalkan bulan September, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian penuhnya ini. Yang ini, Oktober dan sebagainya, jadi kita harus menggunakannya muter gitu. Jadi, saya pakai yang terlebih dahulu terpanen, kemudian, saya akan mengeringkan kembali, karena apa? Karena si bunga telang ini ya, dia itu higrokopis, suka menyerap air, gitu. Kalau kita sediamkan di suhu terbuka seperti ini, gitu. Jadi, dia walaupun sudah di keringan, bisa ada kadar airnya lagi ya? Jadi, penyimpanan yang baik, yang kedap, gitu ya. Setelah itu, saya akan mengeringkan kembali. Mengurangi, bukan di oven ya, tapi mengurangi kadar air tersebut. Kemudian, saya, apa sih, diremah-remahkan, gitu ya, diremah-remahkan. Kemudian, ya seperti biasa, kalau ini kan saya mempunyai banyak varian ya. Nah, ada varian seperti ini dengan rosela, ya. Maka, saya akan juga menggunakan rosela. Kebetulan, saya juga punya tanaman rosela sendiri, gitu. Jadi, kalau saya kehabisan, ya memang saya bergerak menuju petani, gitu. Sama dengan mint. Kalau ini kan saya berlaku, ini, apa, apel ya. Semuanya berbahan dasar. Buah-buahan segar, bunga segar, daun segar. Kalau mint juga, saya mengambil yang mint segar, gitu. Saya punya petani juga, rekanan petani, tapi kalau petaninya tidak punya, misalkan mint gitu ya, maka saya, ya, ke pasar gitu ya. Saya olah kembali, mengeringkan. Semuanya saya keringkan dengan pengering pengontrol saya, gitu. Kesim pengontrol. Ini variannya tadi ada yang rosela, terus ini yang apel, ini apa, nih, bu? Lemon. Ya, banyak banget nih, teman-teman bisa pilih. Seluruh diri. Bisa pilih sendiri. Terus ini juga, kalau saya lihat nih, udah ada logo halal nih, ya, bu. Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ini gimana, bu, waktu itu pengurus untuk bisa ada logo halal ini? Iya, waktu itu ada banyak sih drama, dramanya ya, tapi udahlah gitu. Dan Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan kemudahan, gitu lah. Kita bisa melakukan dengan online, seperti itu. Dan waktu itu sih saya nggak ngerti nih, produk itu harus ada halalnya, kemudian ada PIRT-nya, gitu ya, legalitas-legalitas. Itu, ya, saya mengetahuinya pada saat saya bergabung dengan SML Sinalmas ini dan mendapatkan ilmu-ilmu dari para mentor tersebut. Jadi, saya berusaha untuk mencari kehalalan dan juga legalitas tersebut. Meskipun sebenarnya kalau seperti ini, herbal ini, kan pasti halal ya. Sudah pasti, tapi namanya bisnis untuk meyakinkan customer untuk legalitas usaha juga ya, bu. Terus, ini kalau dari packaging-nya, ibu mengurusnya gimana nih? Sampai bisa berwarna, terus desainnya seperti ini, gitu. Terus, di sini ada komposisi, ingredients gitu ya, sama alamat, segala macam. Ini ibu terinspirasi dari apa? Itu kan kita juga melalui ikut pelatihan-pelatihan, Kak, pelatihan-pelatihan PKP ya istilahnya ya. PKP untuk bisa mendapatkan PIRT tersebut, gitu, untuk pengurusan-pengurusan legalitas. Maka saya mengetahuinya ya dari pelatihan-pelatihan tersebut, saya harus seperti ini dan seperti ini. Ini yang menarik adalah proses pembuatan logo. Ini dibantu banget oleh tentor, tentor di SML, Bapak Ruji ya tentunya ya. Ini beberapa kali juga berdiskusi dengan beliau, dengan kesabaran beliau sampai akhirnya menemukan ini, gitu. Menemukan dengan logo hanya sekedar, apa namanya, bunga gitu ya. Ada bunga telang, gitu, terus tulisan Our Herb dan OH ini. Jadi, kita kalau Our Herb, mungkin orang Indonesia akan susah ya, gitu. Enaknya dibilang, oh telang, gitu. Jadi, oh telang. Oh, oh telang, gitu ya. Filosofinya seperti itu, teman-teman. Bunganya sih bukan bunga telang ya, meskipun semuanya berbahan dasar telang. Tapi, saya berkeinginan ke depan pun tidak hanya bunga telang saja ya. Jadi, tapi terinspirasi juga warna-warna, maka bunganya adalah biru, gitu. Iya, menarik banget nih logonya. Terus, tadi karena ibu juga udah sempat singgung nih soal SML UMKM Center, mungkin ibu bisa cerita manfaat apa aja sih yang ibu dapatkan sewaktu ibu mengikuti pelatihan UMKM dari Sinar Maslen? Banyak banget ya. Dari saya nggak tahu, istilahnya nul putul. Dan nulnya tuh bukan bulat, tapi udah putul-putul itu sampai akhirnya saya tahu. Saya nggak ngerti plus, gitu. Nggak ngerti plus. Saya hanya bisa dulu tuh memang saya senang jualan. Tapi jualan sesuatu yang saya suka, gitu. Saya beli banyak sesuatu yang saya suka, kemudian saya tawar-tawarkan, gitu. Terus, ada apa namanya ya, ada laban sedikit, ah itu sudah senang, gitu. Hanya itu, gitu. Nah, itu tadi berawal dari kuntum-kuntum bunga yang kering tadi. Ah, jualan ah, gitu kan. Terus, tapi apa ya? Oh, biasanya ada logo, gitu. Padahal saya nggak ngerti logo tuh, ah, bikin aja seininya, gitu ya. Nah, terakhir, saya itu ikut tahun sekitar akhir 2000, kalau nggak salah ya. Saya masuk di rumah pintar saat itu. Di rumah pintar. Dari sana ada pengumuman nih, untuk kegiatan pembinaan, gitu. Wah, menarik juga nih. Kemudian saya daftar, gitu. Alhamdulillah dapet, masuk, gitu ya. Kemudian melalui proses, wah, luar biasa banget, ya. Melalui proses luar biasa banget, dan saya masuk ke 10 besar. 10 besar, eh, 13 besar akhirnya, ditambah 3. 13 besar, kemudian dari situ saya belajar. Saya belajar yang nggak pernah saya tahu, gitu. Yang nggak pernah saya. Tentang apa aja teman belajarnya? Tentang apa itu brand, aku nggak ngerti. Kemudian bedanya si logo dengan brand, branding apa yang nggak ngerti, lah, gitu ya. Terus, saya bisa belajar juga bagaimana harus fokus nih. Fokus pada satu bidang yang saya inginkan, gitu. Kalau saya harus bisa baik ke depannya. Belajar branding, kemudian belajar tentang keuangan, ya, keuangan. Ibu Dhani, ya, Ibu Dhani juga mengajarkan tentang bagaimana K3 atau 5R pada saat dalam bekerja, gitu ya. Kalaupun dikepungkan juga harus kita tahu K3 tersebut, keselamatan dan sehatan kerja, ya. Kemudian 5R pada saat saya di lokasi pojok ruang kerja saya, gitu. Gimana barang benda-benda saya harus tertata dengan ringkas, ya, rapi, kemudian resik, dan terawat, dan sebagainya. Itu saya belajar dengan itu, kemudian bagaimana cara marketingnya dengan Bapak Binyo waktu itu, ya. Aku nggak ngerti nih, waduh, kayak apa ya, kan hanya sekitar teut, kemudian ini netip, gitu ya. Ternyata ada trik-triknya dalam situ. Ya, banyak banget yang saya kemarin tidak tahu, saya tahu, gitu. Tapi ya, terbatas karena saya memang dari dasar, saya nggak tahu apa-apa. Nah, kemudian setelah ibu dapat semua ilmu tadi tuh, mulai dari branding, terus keuangan, manajemen mutu, gitu, sampai digital marketing, kemudian ibu menerapkan di bisnis ibu seperti apa tuh, ibu, khusus di produksi bunga telang ini? Ya, saya harus berhati-hati ya, tentunya dalam proses-proses pembuatannya. Saya harus menerapkan yang namanya 5R tersebut. Kemudian, saya juga harus memberikan legalitas dari produk saya. Kemudian, saya juga harus selalu membranding produk saya. Itu yang saya lakukan. Dulu saya agak sembunyi-sembunyi, nih. Waduh, aku belum punya legalitas. Aduh, aku belum ini, ini. Dan sekarang sudah mulai, saya sudah mulai menunjukkan diri, gitu lah ya. Dan saya ikut belajar dan belajar pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, saya bisa masuk produk ini, sudah masuk rentar modern juga. Bisa ada di rentar modern, kemudian bisa sebagai handmaid juga ke luar negeri gitu ya. Sorry, kok handmaid, apa namanya sih? Oleh-oleh. Oleh-oleh ke luar negeri. Kemudian ada juga, kemarin juga Alhamdulillah bisa ketemu teman-teman yang di sana, gitu. Saya promosikan juga. Dan Alhamdulillah juga tertarik, gitu. Dan istilahnya bisa diekspor juga ya, meskipun hand-caring, gitu istilahnya. Tapi berarti di luar negeri pun produk ibu sudah bisa dibeli ketika ibu ke sana ya? Iya. Jadi orang-orang di sana sudah merasakan nih produk ibu. Makanya teman-teman jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kalah sama orang luar. Orang luar aja tertarik, maksudnya kita yang orang Indonesia nih yang melimpah di sini nggak tertarik sih. Pastikan ini banyak manfaatnya. Manfaatnya, yang penting itu kemanfaatan ya. Buat saya, saya berkeinginan memang, ayo dong, gitu. Hanya bunga seperti ini. Kita bisa loh, kalau kita fokus, kita bisa menjadi sesuatu yang bisnis yang baik, gitu. Bisnis yang seperti ini, gitu. Meskipun intinya saya sebenarnya bisa dikategorikan, saya ini katanya lambat, gitu. Mungkin lambat dalam saya, ya menurut saya ya, lambat dalam hidup saya ini, dalam proses bisnis ini, artinya bahwasannya bukan berarti saya diam, tidak berproduksi, tapi segala tindakan yang saya lakukan ini berdasarkan kesadaran, gitu. Jadi saya sadar, sadar diri dulu sebelum melakukan sesuatu, maka banyak perhitungan untuk bisa melangkah, gitu. Kalau istilah sekarang itu terkenalnya slow living ya, Bu. Yes, betul. Jadi gimana kita itu, segala yang, keputusan yang kita ambil itu harus dipikirkan matang-matang, gitu. Jadi kita memang menggerakkan sesuatu itu berdasarkan kebermanfaatan tadi, ya, Bu. Dan kesadarannya, tapi bukan berarti tidak berproduksi, gitu. Iya, menarik banget nih teman-teman pembahasan kita hari ini, tadi mulai dari bercocok tanam bunga telang, sampai memproduksi, sampai juga kita dapat insight mindfulness atau slow living, nih. Ibu, terus setelah tadi Ibu memproduksi ini, Ibu ikut pelatihan SML UMKM, perbedaan apa yang Ibu rasakan dari sisi omset sendiri sebelum Ibu mengikuti pelatihan dan setelah Ibu mengikuti pelatihan? Beda banget ya, Kak. Jadi memang, apalagi Ibu Dhani sudah membantu, mengajarkan tentang keuangan, dan saya bandingkan juga, nih, gitu ya, dari pembukaan-pembukaan tersebut, jadi catatan-catatan yang dahulu, oh, ada sih, ya, itu namanya yang dikatakan margin, marginnya menjadi satu, apa ya, labah, ya, yang itu namanya saldo bagi bisnis saya, seperti itu. Meskipun tidak banyak, ya. Tapi ada pertumbuhan ya, Bu? Dan mulai bisa dikenal, gitu, kayak warisan hari ini pun juga, Ibu, saya, ini ya, mau beli tehnya, gitu, langsung di-list sama mereka, gitu. Pertumbuhan hari ini kita mau, ya, ada beberapa orang yang nge-list seperti itu. Oke, berarti pelatihan dari SML UMKM ini berdampak positif untuk bisnis Ibu menghasilkan peningkatan dalam segi omsetnya juga, ya, Bu. Alhamdulillah. Terus, Bu, saya juga penasaran, tantangan apa yang Ibu rasakan dalam membangun bisnis teh bunga telang ini, Bu, tantangan atau mungkin masalah di awal ketika waktu memulai? Hmm, apa ya, tantangannya, apa ya, Kak? Seperti apa contohnya? Tantangan, misalnya, Ibu kesulitan dalam hal apa produksinya atau mungkin memasakkan produknya, gitu, tantangan. Dalam proses marketing, ya, maka sampai sekarang pun, karena mungkin kalau di kita, dia punya segmen tertentu, gitu, tidak hanya semua orang yang bisa mengkonsumsi ini, gitu, mungkin anak-anak muda apa ini, gitu, ya, jadi hanya ada beberapa orang yang menginginkan konsumsi yang baik, gitu, konsumsi untuk minuman yang bermanfaat bagi tubuh dia, Mungkin itu yang mereka memilih ini, tapi, itulah ya, jadi tidak semua segmen bisa saya masuk ke sana, gitu, jadi saya harus juga pandai-pandai memilih pasarnya, gitu, itu yang masalah buat saya. Dan sekarang pun, ya, makanya, mungkin saya tidak akan, bukan tidak akan, ya, untuk ke pasar, gitu, mungkin tidak, gitu, ya, mungkin di level-level rental modern, lah, seperti itu. Alhamdulillah sudah di, salah satu segmen rental modern sudah masuk produk saya, gitu. Alhamdulillah sudah ada di rental, karena memang berkaitan juga dengan target segmennya tadi, ya, Bu, memang yang mengkonsumsi ini kan orang-orang yang punya pengetahuan seputar manfaat dari ini juga yang mau mengkonsumsi, ya, itu juga salah satu manfaat setelah mengikuti pelatihan, ya, Bu, jadi bisa memilih nih mana, ya, segmen dari bisnis ini, gitu, ya, Bu. Nanti juga, apa istilahnya, Bu, Bazir, kali ya. Iya, Bu, Bazir, takutnya keburukan dari luar saya. Iya, betul, karena ini juga, itu tadi, salah satunya tadi, yang menjadi kendala saya, selain mencari segmen pasar tadi, produk ini adalah, bahannya adalah suka menyerap hidrokopis, lah, istilahnya, seperti itu. Jadi, benar-benar harus, misalkan kemarin saya mencoba bersama teman-teman, untuk bisa meneliti, gitu, kandungan airnya, kandungan apa yang ada di sini, gitu, memang manfaatnya baik, gitu. Itu tadi ada manfaat-manfaat baik, selain saya melihat di referensi, saya sudah memasukkan ke dalam laboratorium, gitu, yang ada, gitu, oh, ini manfaatnya ini, 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 kandungannya ini, dan sebagainya, hampir sama dengan teh hijau. Hmm, seperti itu. Oke, terus, setelah Ibu mengikuti pelatihan penuh itu, kan Ibu akhirnya, tadi terpilih 13 besar tuh, Ibu, terus Ibu di wisuda juga, ya, sebelum wisuda tuh ikut sidang dulu, ya, Bu, ya, itu gimana perasaan Ibu waktu ikut sidang, terus akhirnya di wisuda? Oh, iya, iya, bener-bener, itu tantangan banget, ya, saya, waduh, apalagi saya termasuk adalah orang-orang yang gak teknologi, ya, dan itu banyak bantuan juga dari, anak-anak saya, gitu, jadi dari SMA, itu pun saya minta untuk, dia kan bisa, Pak Pandey itu membuat video, gitu, ya, video promos, ya, tugas-tugas tadi, ya, dari bantuan anak-anak saya juga, gitu, tapi, ya, mengarahkan saya, gitu, saya mengerjakan juga, kalau hanya sekedar ketik-ketik sih, saya bisa, sementung membuat narasi saya, gitu, ya, semangat, tapi untuk yang teknologi-teknologinya itu, ya, dibantu oleh anak-anak saya. Oke, berarti anak-anak Ibu juga support, nih, ibunya. Iya, support juga. Meskipun kadang-kadang aduh, aduh, gitu. Namanya anak-anak suka males, ya, Bu, tapi, ya, apapun untuk support ibunya pasti mau, ah, gitu. Dan saya sangat bangga-banget, loh, pada saat saya dinyatakan sebagai 13 besar yang terbaik, dan di wisuda, waduh, wisuda lagi, ya, Bu. Gak terbayang kalau saya sebagai, nanti menjadi seorang membisnis, saya, sebenarnya sih, saya, cita-cita saya adalah hanya ingin menjadi seorang UMKM yang baik, seperti itu saja. Cukup, gitu, untuk kemanfaatan bagi sesama, gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan posting statement kita, karena kita udah di ujung acara, nih, Bu, saya mau nanya ke Ibu, harapan Ibu untuk bisnis ini ke depannya itu seperti apa? Apa ya, tidak muluk-muluk, sih, ya, intinya, saya punya mimpi bahwasannya produk saya, bread ini, bisa sepanjang masa, gitu, ya, sustainable, kemudian, jikapun ada anak-anak saya untuk bisa menggantikan saya, Meneruskan. Saya sangat berharap sekali, karena apa? Saya berharap kemanfaatan daripada manfaat si produk ini untuk kebaikan, gitu, alam, ya, termasuk kita, dan, karena kan juga kita menanam ini untuk lingkungan juga, loh, memperbanyak oksigen, ya, selain untuk kesehatan manusianya, gitu. Iya, mulia sekali, ya, teman-teman, jadi, harapan Ibu Siti Kumala untuk bisnisnya ini untuk kebermanfaatan kita semua, tidak hanya untuk tubuh manusia sendiri, tapi juga untuk keberlanjutan alam ini, gitu, karena bunga telang ini diproduksi secara organik, dan hasilnya selain untuk bisa dimakan, diminum oleh manusia, juga bisa untuk oksigen kita, sumber oksigen, dan untuk keseimbangan alam, gitu. Kita doakan, semoga Ibu Siti Kumala ini bisnis bunga telangnya bisa terus berkelanjutan dari generasi ke generasi, sampai nanti ke anak-anak ibu, ke cucu ibu, gitu, ya, supaya manfaat dari teh bunga telang ini juga bisa dirasakan oleh generasi-generasi selanjutnya, gitu. Tidak ngete berparah coklat saja, ya, tapi ngete biru juga, ya. Biru juga bisa, tidak hanya coklat, teh itu tidak hanya coklat, yang biru juga bisa, malah lebih cantik ya, ibu, terlihatnya, gitu. Insya Allah. Lebih bermanfaat juga, insya Allah. Oke, kalau begitu, terima kasih Ibu Kumala hari ini udah ngobrol-ngobrol sama kita, kita dapat banyak banget manfaat nih hari ini, semoga teman-teman juga bisa menambah insight, menambah ilmu, menambah manfaat dari obrolan kita hari ini. Oke, kalau gitu, kita akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, terima kasih. Sub indo by broth3rmax